Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara Ahli Hukum Tata Negara Yusril Izzamahendra hari ini diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi meringankan mantan Ketua KPK dan tersangka kasus dugaan pemerasan Firly Bahuri. Yusril tiba di gedung Baris Krimpori, tempat pemeriksaan dilakukan pada Senin pagi. Yusril diperiksa sebagai saksi meringankan untuk mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Menurut Yusril, alasannya mau jadi saksi meringankan bagi Firly karena adanya kecenderungan penyidik dan jaksa menghadirkan saksi yang memberatkan tersangka. Selain itu, juga terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas pengertian saksi yang tak berhenti hanya pada yang mengalami dan melihat suatu pidana. Untuk diperiksa sebagai saksi ada charge dalam kasus Pak Firly Bahuri. Mengapa saya mau menjadi saksi ahli atau saksi yang meringankan atau saksi ada charge? Karena saya selalu berpendapat bahwa penegakan hukum pidana itu harus betul-betul fair, jujur, dan adil. Kalau penyidik boleh menghadirkan saksi yang memberatkan, saksi makota, mumpun begitu banyak alat-alat bukti, maka orang yang dijadikan tersangka juga harus diberikan hak yang sama.